Intro Pemirsa kembali lagi dalam zona intim bersama Titan Gold Series Akidapertar tadi ada pertanyaan Nah ya berapa lama sih durasi normal ketika berhubungan suami istri Ini pasti pemirsa di rumah juga bertanya-tanya tentunya Ya jadi sebelum kita bicara tentang waktu Kita bicara soal sebetulnya bagaimana sih penetrasi itu berlangsung Penetrasi di dalam vagina itu berapa lama Atau bagaimana prosesnya Karena untuk mencapai kepuasan tentunya Bandit itu harus mengenai area yang disebut G-Spot Oh G-Spot ya tentunya semuanya tahu ya dokter Meskipun katakanlah lama dan kemudian panjang Tapi kalau G-Spotnya tidak dikenai tentunya tidak akan bisa mencapai kepuasan Jadi kata kunci sebenarnya di situ Pada intinya harus biks dulu ya dok ya Biks dulu Biks dulu dan pelan-pelan Kalau biks tapi kemudian terburu-buru tentunya Merasakan sakit juga ya Tidak akan bisa klimas ya Jadi menjawab pertanyaan ini berapa lamanya Kalau durasi antara 3, 5, sampai 7 menit itu sudah wajar Kalau satu jam dokter? Satu jam mungkin kasihan ya perempuannya Baik pemirsa jadi pada intinya disini bisa ditarik kesimpulan juga Bahwa memang panjang dan juga ukuran ini sangat berpengaruh juga Sangat berpengaruh Untuk menyentuh titik G-Spot itu Jadi pemirsa di rumah perlu sekali menggunakan titan gel Ini ya karena memang benar-benar berkhasiat nyata Untuk menambah besar ukuran Mr. P Bisa 3 hingga 5 cm Dan tentunya dapatkan produk yang asli Hanya di call center kami Oke dokter ini ketika durasi sangat berpengaruh juga ya Untuk ukuran apalagi ini sangat berpengaruh Kalau untuk variasi gaya seperti apa dok? Variasi gaya Variasi gaya itu prision-nya cepatnya Gimana dok? Berhadapan satu, kedua membelakangi Oh berhadapan membelakangi Iya jadi ada dua tipe Yang paling favorit mana dok? Sebetulnya gak ada yang favorit tergantung Tergantung orangnya? Tergantung kesepakatan mereka Kalau dokter sendiri? Saya lebih senang yang model misionaris Yang biasa saja Oke Yang berhadapan Karena kita bisa melihat Yang bersama kita itu senang atau tidak Oh gitu Oke tapi gak ada masalah sebetulnya Jadi ada yang berhadapan ada yang membelakangi Gaya misionaris atau gaya doggy style Itu bisa dipakai semuanya Oke Untuk honor Tapi kecuali kalau pasangan itu ingin memiliki anak Oh gitu Ngomongan itu bisa lagi Baik kalau untuk memiliki anak Ini apakah ada gaya khusus atau variasi khusus? Sebetulnya kalau memiliki anak Gaya yang paling enak adalah gaya misionaris Jadi yang berhadapan Oh Jadi akhirnya bahwa ketika terjadinya ejakulasi Terjadi pengeluaran sperma ke dalam Kedalam ini Kedalam vagina perempuan Itu harus ada proses itu Dan itu harus lama Jadi ini edukasi yang baik tentunya untuk pemirsa di rumah Itu nanti akan kita bahas nanti Oh gitu Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya Jadi untuk sekarang yang penting adalah bagaimana produk ini bisa membuat penis menjadi lebih besar Betul Menjadi lebih besar Karena itu akan menciptakan sensasi tersendiri Apalagi saya sebagai wanita ya dokter Kalau memang Mr.P nya ini kurang ekstra gitu kan Ada yang kurang ya dokter Ada yang kurang Jadi belum melalui itu sudah merasa Merasa waduh kok begini Ada yang gimana ya Ada yang kurang sempurna dalam nafkah batin itu tadi gitu ya dokter ya Jadi besar itu Apa Sensasinya adalah strong Tetapi tidak masih strong Bisa dilakukan dengan pelan yang seperti dokter katakan tadi Harus melalui proses pelan-lahan sebelum itu terjadi penetrasi Oke Kalau untuk variasi yang paling sempurna ini menurut dokter Mungkin pemirsa di rumah yang kurang tahu ya Yang kurang faham Untuk bisa membahagiakan pasangannya Langsung kita tanya untuk ahlinya Seperti apa dok? Variasi yang paling enak adalah variasi yang sifatnya ke depan Karena paling enggak Pasangan itu akan tahu Apakah mereka terpuaskan atau tidak Ada feelnya Ada feelnya Kemudian kalau mau pakai yang gaya belakang Doggistol dan semacam itu bisa dipakai Itu pun juga karena Agar tidak jenuh Agar tidak jenuh saja Mungkin kaki ditaruh di atas Waduh Seperti itu Banyak sekali Dan itu akan kita bahas nanti Dalam secara berikutnya Oke Bagaimana itu mempengaruhi Mempengaruhi tingkat Apa namanya Tingkat kepuasan Daripada pasangan itu Oke Jadi harus ada komunikasi juga Sebelum melakukan itu Penting gak sih dokter? Bagaimana malunya apa ya Kadang malu untuk komunikasi Nah itu gimana dokter? Enggak boleh Ya namun pasangan Kecuali pasangan yang lain ya Kalau pasangan di dalam rumah tangga Ya di dalam rumah tangga Pasti harus Terbuka satu sama lain Harus komunikasi juga ya dokter tentunya Ya kecuali pasangan lain ya Yang perlu ditanyakan juga Ini tentunya Pemirsa di rumah Pasti juga penasaran ini dok Seharusnya ini Seberapa sering sih Melakukan hubungan Suami istri ini Agar Tentunya terjalin kebahagiaan Dalam rumah tangga Yang penting kesepakatan Terserah Gitu Jadi tidak harus Satu minggu Tiga kali Apalagi Tiap hari Ya di zaman sekarang Kita gak bisa Mungkin sang suami Kerja di luar kota Ya Yang sang istri kerja di kota-kota Loh maksudnya gimana kan gitu Ada yang di luar kota Ada yang di kota-kota Seperti itu Jadi harus ada Kesepakatan Hingga tidak timbul Miskomunikasi Di hujan hari Ya Oke Baik Jadi harus ada kesepakatan Antara suami istri Tidak harus setiap hari ya dokter Tidak harus setiap hari Tidak harus Dua hari sekali Karena nanti Takutnya jenuh Baik pemirsa Seperti apa Nantinya Untuk Menjalin Kebahagiaan Dalam rumah tangga Tetap saksikan Program Zona Intim Terima kasih telah menonton Terima kasih.